Hai, semangat pagi! Di Kamis Manis kali ini, Naras Pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama Kodebera Mulia. Pertama, ada Kuatma Aruf dan Riki Rizal yang minta maaf ke orang tua Brigadir Yusua. Selain itu, ada Jokowi yang support Prabowo nih buat Ngapres dan Gibran Rakabuming yang oga keluarin anggaran Pemda buat mobil listrik. Sementara itu dari mancanegara, ada negara anggota PPB yang putuk Cina soal Wigur dan permintaan maaf polisi Korsel soal tragedi Itewon. Ini dia selengkapnya. Suasana emosional kembali pecah dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yusua. Kali ini, suasana haru dan penuh emosi terjadi saat keluarga Yusua bertemu dengan terdakwa Kuatma Aruf yang menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 2 Oktober 2022. Saat meminta maaf, Kuat sempat terbata-bata dan menangis. Ia juga menyampaikan duka cita atas tewasnya Yusua. Saya berhubungan cita atas meninggalnya Al-Mahim Yusua. Dan semoga Al-Mahim Yusua yang terima di Sistipan Indonesia serta tuang yang besar. Ini kita bahan-bata dan saya berharap biar proses pengadilan dengan penyelidikan salah satu bidangnya saya. Karena demi Allah, saya tidak dikira apa yang seperti yang didapatkan kepada saya. Begitu halnya dengan beripkar Kirizal yang menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar keluarga dapat memaafkan kebodohannya dalam kasus Brigadir J. Riki mengklaim sama sekali gak mengetahui soal rencana pembunuhan berencana itu. Saya juga berharap kepada Ibu Rospis yang mengetahui Bapak Samuel yang berharap serta keluarga besar Al-Mahim Yusua untuk dapat memberikan paham kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Namun, Kuat dan Riki terus menunduk dan gak menatap langsung Ayah dan Ibu Brigadir Yusua. Karena terus menunduk Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat minta kedua terdakwa untuk menatap matanya. Ayah Yusua juga minta Kuat dan Riki Rizal gak terbawa arus skenario sambung. Buat RR sama Kuat tolong melihat kesini biar saya lihat dulu mulai matang tolong melihat kesini saya berharap buat kalian berdua tadi sudah tapi saya berharap dan dua-dua besar berharap janganlah lihat berdua itu terbawa arus paham itu dia sudah bisa bisa tulis jangan terbawa arus kalau anda berdua terbawa arus anda dimakan arus paham sementara itu dalam persidangan kali ini Ibu Brigadir J. Rosti Simanjunka tak habis pikir Kuat Tegaturu terlibat dalam pembunuhan anaknya selain itu Rosti mempertanyakan ada apa antara Kuat Ma'aruf dan istri Sambol Putri Cantrawati ada apa kamu di dalam si Putri itu Kuat Ma'aruf ada apa siapa kamu di dalam itu siapa si Putri kamu sampai kamu mendetak mengatur si Putri sayang orang kecil aja tidak dikormonetkan orang lain di rumah mengatur apalagi kepada istri yang bukan istri kita Rosti juga minta kuat gak seperti Ferdi Sambol dan Putri Candrawati yang meminta maaf hanya di bibir saja jadi kata itu jangan hanya di bibir seperti perti sambu dan Putri hanya di bibir kata maafnya berikan itu dari hati kurali yang sangat dalam berikan itu didapat Tuhan Tuhan maha mengetahui Tuhan maha melihat dan Tuhan maha mendengar Tuhan setia terima dan anakku anakku satu-satunya terbanyak itu di rumah itu lulus biasa dimana dia hewan aja mati hewan aja mati pasti mendapatkan pertolongan meski begitu kuat bersuang padat punya niat untuk ikut terlibat dalam pembunuhan berencana itu kuat juga banta sempat mengancam membunuh Yosua saat di rumah magelang seperti kesaksian Vera kekasih Yosua namun menanggapi pernyataan kuat hakim bilang dalam persidangan Vera gak menyebut identitas orang yang melakukan ancaman itu yang menyebutkan si Vera menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut tak si Vera yang menyebutkan korban bercerita dan dia tidak diantaman apabila kamu naik maka akan berbunuh turut turut berduka untuk keluarga Brigadir dari persidangan dari persidangan kita ikut hanyut juga sama rasa kehilangan dari pihak keluarga yuk bisa yuk permintaan maafnya diiringi kejujuran di setiap persidangan jangan cuma di mulut saja jelang 2024 suasana politik makin panas nih baru kemarin ramai berita soal MK izinkan Menteri Nyapres tanpa harus tidur hari ini kita akan bahas soal mendukung-mendukung Menteri yang siapnya pres sudah sejak awal kok restu-restu sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau ya kita selain saling tukar menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam acara Indah Defense Expo di Jakarta pada Rabu 2 November kemarin oleh awak media Jokowi ditanya mengenai restu bagi Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 namun Jokowi hanya menjawab dalam konteks pemerintahan namun Presiden RI ini tak menjelaskan lebih lanjut perihal dukungan yang dimaksud apakah dalam konteks restu capres atau hanya dukungan di pemerintahan saja diketahui Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu memang sudah dideklarasikan untuk menjadi capres dari Partai Gerindra di kesempatan yang sama Jokowi juga menyampaikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan jajaran menteri untuk mencalonkan diri sebagai capres tanpa harus mundur dari jabatannya menurutnya tugas sebagai menteri harus lebih diprioritaskan ketimbang agenda lain terkait pemilu Jokowi juga mengatakan putusan ini harus dipantau pelaksanaannya apabila ternyata mengganggu jalannya tugas kementerian maka perlu adanya evaluasi Ya tugas tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan di evaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak Sebagaimana diketahui putusan Mahkamah Konstitusi terkait menteri yang hendaknya pres ini diterbitkan berdasarkan permohonan Partai Garuda yang menguji Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Menurut Mahkamah Konstitusi Menteri atau pejabat setingkat Menteri cukup hanya mengantongi persetujuan dari Presiden untuk izin cuti atau nonaktif sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu Mahkamah Konstitusi menilai aturan itu justru menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional untuk memilih dan dipilih selain itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28i Ayat 2 dan gak punya ketentuan hukum mengikat duh kalau tar menteri-menteri pada ngantri minta dukungannya pres ke Presiden repot nih Gibran Raka Buminggak ikut instruksi Presiden soal mobil listrik Gibran menyebut dirinya siap disangsi hmm berani ya melawan Bapak Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menolak pakai mobil listrik sebagai kendaraan dinas soalnya Gibran hapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik untuk wali kota dan wakil wali kota dari APBD Kota Solo tahun 2023 ia memilih tetap pakai kendaraan dinasnya saat ini yakni Kijang Innova yang dikendarainya sejak awal menjabat pada 2021 silam Gibran sih bilangnya belum terlalu arjen soalnya mobil dinasnya itu udah cukup untuk menemannya bertugas selain itu menurutnya harga mobil listrik di Indonesia terbilang mahal type yang paling murah katanya masih berkisar di 800 jutaan wali kota Solo ini bilang ketimbang beli mobil mending anggarannya dipakai buat infrastruktur seperti membangun kelurahan pasar maupun taman cerdas FYI penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas pemerintah pusat dan daerah merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi yakni lewat instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 yang diteken pada 13 September 2022 lalu Inpress ini adalah wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan dalam Inpress itu para kepala daerah diminta menetapkan peraturan dan alokasi anggaran pengadaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional oleh karena itu Gibran pun mengaku siap disangsi karena mengabaikan instruksi Presiden Jokowi keputusan Gibran ini memang berbeda dari sang ipar Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan Bobi bilang akan memindaklanjuti Inpress Jokowi itu apalagi mengingat Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia selain di Medan sejumlah kepala daerah di Indonesia juga lagi gencar nih untuk menyiapkan kendaraan listrik buat mobil dinas Pemprov DKI misalnya yang akan menyiapkan 100 kendaraan listrik pejabat dan pegawai di tahun 2023 kalau di Jateng sang gubernur Ganjar Peranowo bilang salah satu SKPD yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah pakai mobil listrik sementara di Jabar kepala daerah Rituan Kamil sudah lebih dulu pakai mobil listrik untuk mobil dinas yakni Hyundai Ioniq yang dipakainya sejak 2020 Selain itu 26 instansi di Pemprov Jabar juga disebut bakal pakai mobil listrik untuk kendaraan dinas pada 2023 Gak cuma itu dalam perhelatan KTT G20 yang tinggal menghitung hari di Bali kendaraan-kendaraan listrik bakal warawiri mengantar para delegasi beberapa kendaraan listrik yang bakal berpartisipasi dalam G20 yaitu Wuling Air FC Hyundai Ioni sampai Genesis G80 Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Abdurrahman juga menyebut sudah mengirimkan 252 unit kendaraan listrik berbasis baterai untuk mendukung KTT tersebut Tapi nih penggunaan mobil dinas listrik ini juga turut Wai Kontra Salah satunya datang dari Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Joko Setio Warno Ia menilai lebih baik Jokowi mengeluarkan perpres soal penggunaan kendaraan listrik untuk rangkutan umum ketimbang buat kendaraan operasional pemerintahan Pergantian mobil listrik dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon memang baik sih Tapi penting adanya untuk mengkaji setiap aturan dengan mata-matang sebelum diterapkan Kalau menurutmu gimana? 50 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa atau PBB membutuhkeras perbuatan Cina yang melecehkan warga Muslim Uyghur Hal ini disampaikan melalui pernyataan bersama yang dibacakan oleh delegasi Kanada selama debat PBB pada Senin 31 Oktober 2022 Negara-negara itu prihatin lantaran Cina menolak pembahasan laporan Kantor Hak Asasi Manusia PBB 50 negara tersebut antara lain Amerika Serikat Inggris Jepang Perancis hingga Australia Ya diketahui Cina berhasil menghindari pembahasan laporan OHCHR di Dewan Ham PBB yang berbasis di Jenewa pada Oktober lalu Laporan menemukan bahwa perlakuan terhadap etnis Muslim Uyghur di Xinjiang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan Pernyataan ini mencatat sederet pelanggaran terhadap Muslim di Xinjiang antara lain penahanan massal pengawasan berdasarkan etnis dan agama pembatasan identitas budaya praktik keagamaan dan penghancuran masjid dan tempat suci kelompok hak asasi manusia menuduh Cina menyingkirkan lebih dari 1 juta orang kelompok minoritas Muslim ke kem-kem di Xinjiang banyak yang mengatakan warga Muslim itu disiksa diserang secara seksual dan dipaksa meninggalkan bahasa serta agama mereka gak cuma itu pelanggaran HAM ini juga diduga mencakup kebijakan pengendalian kelahiran yang kejam dan pembatasan menyeluruh terhadap pergerakan orang kuasa usaha misi permanen Cina untuk PBB Daibing menilai situasi hak asasi manusia di Xinjiang adalah promosi sensasional barat yang dirancang untuk membatasi Cina menurutnya kali ini Cina lagi dijadikan sasaran kritik hukuman mereka besok-besok pak menutup kemungkinan negara berkembang lainnya jadi target serupa sedangkan menurut misi PBB Cina ini merupakan peristiwa yang berkaitan dengan politik para sponsor menggunakan masalah HAM ini sebagai alat politik untuk ikut campur tangan dalam urusan internal Cina yang diduga bertujuan untuk menciptakan perpecahan turbulensi dan mengganggu pembangunan Cina dalam kasus ini Indonesia diketahui tak menjadi bagian dari 50 negara yang mengutuk Cina soal Uyghur tersebut kali ini Indonesia turut menolak pembahasan muslim Uyghur di Dewan HAM PBB Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Indonesia Aksanul Habib mengungkap alasan penolakan Indonesia yang bilang Indonesia tak ingin Dewan HAM PBB dipolitisasi oleh negara yang berkepentingan selain menyoroti tanggung jawab Cina dalam peristiwa ini semoga kepada lupa juga ya untuk menangani dan memberikan perlindungan kepada korban Kabar terbaru dari tragedi Halloween di Itaewon Polisi Korea Selatan akui lalai dalam perayaan yang berujung duka itu Di hadapan di hadapan wartawan Yun Hikyun Kepala Kepolisian Korea Selatan membungkuk dan menyatakan dirinya akan bertanggung jawab atas tragedi mematikan itu Ungkapan maaf dan tanggung jawab ini disampaikan Yun Hikyun pada selasa 1 November 2022 Yun sebelumnya bergabung dengan puluhan orang lainnya untuk memberikan penghormatan untuk para korban tewas di altar khusus yang dibuat untuk mengenang para korban Diketahui jumlah korban jiwa imbas kejadian itu bertambah dari yang semula 151 orang menjadi 156 orang Mayoritas korban teridentifikasi merupakan perempuan berusia 20-an tahun Peristiwa ini tercatat jadi tragedi paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan sejak 2014 lalu Kepolisian Korea Selatan sebetulnya terkenal memiliki rencana yang sangat hati-hati untuk memastikan kerumunan masa tetap terkendali Namun perayaan 29 Oktober lalu di luar perkiraan Mengingat ini merupakan selebrasi Halloween perdana dalam 3 tahun terakhir setelah Korea Selatan mencabut pembatasan COVID-19 Pada saat itu Kepolisian hanya mengerahkan 137 petugas Namun lebih berfokus untuk memantau kemungkinan tindak kejahatan seperti pelecehan seksual pencurian dan penggunaan narkoba Tak disangka pengunjung yang hadir mencapai sekitar 100 ribu orang dan kacaunya kerumunan tak dapat dihindarkan Respect deh sama pihak kepolisian Korea Selatan yang mau mengakui kesalahannya dengan penuh tanggung jawab gak cuma menyalahkan faktor-faktor lain Hmm semoga bisa dicontoh deh ya sama kita Itu tadi 5 syaratan informasi dari Narasi Pagi Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa Have a good day everyone Bye Bye